screen saya sudah bisa terlihat, Dek? Sudah bisa, dok. Sudah, dok. Ya. Selamat datang kembali di perkulian, adik-adik. Apa namanya, ya mudah-mudahan kita semua selalu parengi sehat, ya tidak ada alahan sesuatu apa. Untuk, apa namanya, perkulian pagi hari ini saya mohon, apa namanya, permakluman atau saya mohon maaf bahwa kita melakukannya dengan sinkron dan, apa namanya, melalui daring. Jadi, karena untuk pertemuan pertama memang saya perlu untuk melihat kalian, ya, keadaan kalian dan juga mengetahui bagaimana kita dikoneksi internet masing-masing. Ya, sesuai jadwal pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu kedokteran gigi pencegahan, ya. Satu semester ke depan, ya diharapkan kamu, apa namanya, bisa mempelajari dan memahami tentang ilmu kedokteran gigi pencegahan ini, walaupun mungkin tidak bisa semaksimal kalau kita kuliah dengan berpatah muka, ya. Nanti kalau ada yang, apa namanya, suara saya putus-putus atau presentasinya nggak jalan, tolong saya di, ini ya, saya di interupsi, ya, dia. Nah, ini, apa yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini, yang pertama, kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan, kemudian nanti setelah kita setuju bersama kontrak perkuliahannya, habis itu kita masuk ke latar belakang, latar belakang tentang mengapa perlu ada kedokteran gigi pencegahan, ya. Dan kemudian, berikutnya nanti sejarah dan perkembangan kedokteran gigi pencegahan secara singkat saja, dan definisi batasan dan ruang lingkup kedokteran gigi pencegahan, oke. Sebelumnya, ya memang ini, kedokteran gigi pencegahan itu belum ada istilahnya lain kedokteran gigi pencegahan. Jadi, walaupun kalian adalah mahasiswa dan calon dental hygienist, ya, tapi bidang ilmu ini tetap namanya adalah preventive dentistry, ya. Jadi, kedokteran gigi pencegahan, kita belum, saya belum menemukan ada preventive dental hygienist, ya. Nah, ini memang bidang yang sama, baik oleh, untuk dokter gigi maupun untuk dental hygienist. Jadi, ya memang istilahnya kedokteran gigi pencegahan. Nah, ini bagian pertama yang akan saya sampaikan, itu tentang kontrak perkuliahan. Ya, bisa Anda lihat di situ bahwa seluruh proses pembelajaran akan dilakukan dengan daring, ya. Kita semuanya online. Nah, untuk perkuliahan daring akan dilakukan dengan metode sinkron maupun asinkron. Jadi, kita lakukan sekarang metode sinkron, kemudian nanti juga pastinya dari jadwal-jadwal perkuliahan kita itu akan ada yang metode asinkron. Yang metode asinkron, ya, mestinya kemarin kalian juga sudah mengetahui. Jadi, nanti dosen akan memberikan materinya terlebih dahulu. Kemudian, apa namanya, nanti, kalau metodenya flip learning, ya, mohon maaf, dok, tadi saya terkenal-kenal. Mohon maaf, dok, saya terkenal. Kalau metodenya flip learning, ya, nanti materi sudah akan diberikan dulu. Kemudian, nanti pada saat jadwalnya, mungkin kalian akan ada diskusi, atau mungkin ada, ya, apa namanya, format lain, ya, dari masing-masing dosen yang akan mulai kuliah. Nah, ya, tentunya metode sinkron dan asinkron masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi, ya, nanti di dalam IKGP ini pasti akan ada yang menggunakan sinkron dan ada yang asinkron. Oke, disetujui, ya. Kemudian, media daring perkuliahan asinkron menggunakan ELO, ya, dengan nama kurs, ilmu, kedokteran, gigi, pencegahan, dasar, dan klinis. Jadi, nanti materi-materi perkuliahan, atau mungkin ada kuis, ada diskusi, dan lain sebagainya, yang menggunakan electronic learning environment yang kita pakai adalah ELO, ya. Ini saya, kalau semester kemarin, saya di mata kuliah yang lain di kebijakan sederhana. Kesehatan saya menggunakan ELISA, tapi untuk semester ini, karena saya pandang ELISA lebih mudah, ya, tapi untuk semester ini oleh fakultas diminta untuk semua menggunakan ELO, jadi, termasuk di perkuliahan kita, nanti kalau ada apa-apa, kita menggunakan ELO. Nah, nama kursnya adalah ilmu, kedokteran, gigi, pencegahan, dasar, dan klinis, ya. Atau IKGP, IKGP, dasar, dan klinis, silakan nanti Anda menuju ke sana. Kemudian, berikutnya, presensi perkuliahan minimal 75%, ya, sama dengan biasanya kalau luring, ya. Nah, kalau Anda kebetulan ini ada kuliah sinkron, ya, kuliah ada kuliah sinkron, kemudian harus izin, ya, tidak bisa mengikuti, maka kalau ada izinnya, ya, yang dapat kami terima, maka itu bisa kita ganti dengan penugasan, ya, tapi kalau Anda tidak ada, dan kemudian itu tidak ada izinnya, yang, atau ada izin, tapi tidak dapat saya terima, maka alasannya, ya, maksudnya tidak dapat saya terima alasannya, maka itu akan saya anggap sebagai alfa. Nah, 75% itu nanti ada berapa, ya, nanti saya share di sini jadwalnya, jadwal itu nanti tinggal dihitung 75%-nya. Jadi, kalau tidak salah, kita ada 12, hanya ada 12 kali pertemuan, sehingga itu 9, ya, 3 per 4 dari, ya. Kemudian, ketelambatan perkuliahan maksimal 10 menit, ya, kalau kita kuliah sinkron, jadi seperti ini tadi, saya menggunakan waiting room, ya, kalau kontrak ini sudah disetujui di awal, karena tadi kita belum disetujui, maksudnya kontrak ini belum kita sepakati bersama-sama, maka semua masih bisa masuk, ya, tapi kalau nanti sudah ini kita setujui, 10 menit setelah perkuliahan dimulai, ya, itu yang masuk waiting room tidak akan masuk, ya, diberi akses untuk masuk ke room-nya. Kemudian berikutnya nilai kuis pada perkuliahan, diperhitungkan dalam nilai yang akhir. Nah, ini ada, jadi, jadi nanti di tiap-tiap perkuliahan, kita akan ada kuis, terutama yang dengan saya, ya. Nanti jadwal yang, kalau materi kebetulan dari saya, maka insya Allah akan ada kuis, dan nilai dari kuis itu akan kita perhitungkan sebagai komponen dalam nilai akhir. Nah, kemudian yang terakhir, diperlakukan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nanti ada ujian perbaikan. Oke, secara garis besar, kontrak perkuliahannya itu, ya, adik-adik, Nah, ini disepakati atau ada yang mau ditanyakan atau tidak disepakati. Mungkin saya minta pendapatnya dari yang koordinator, ya, Eka Anis. Boleh bersuara atau menambahkan diri. Gimana, Eka Anis? Kalau dari saya disepakati, Bob. Disepakati, oke. Oke, kalau ini disepakati. Ini saya rekam, ya, jadi artinya kontraknya karena kita online, jadi saya ambil rekamannya saja. Eka Anis, sebagai PJ mahasiswa menyetujui, untuk teman-teman yang lain, ada yang berkeberatan, enggak? Atau ada yang mau diperjelas? Silahkan. Permisi, dok. Ya, oke. Saya mau bertanya. Oke. Saya Anis Anurhasana. Anis Anurhasana. Mohon izin bertanya, dok. Boleh diaktifin videonya? Oh, ya, sebentar. Oke, gimana, D? Gini, dok. Untuk jadwal dan team teaching-nya itu dikasih tahunya. Apa nih, dok? Nah, ini nanti. Habis ini saya kasih tahu. Oh, iya. Sama untuk praktikumnya itu lewat elok. Kalau praktikum. Atau mau disampaikan? Kalau praktikum nanti di quiz ya. Eh, kalau di quiz di hari Kamis. Hari Kamis nanti kita buka praktikum awal. Nanti saya jelaskan. Oh, iya. Oke. Sudah itu dulu, dok. Terima kasih. Nah, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Maaf, dok. Mohon izin bertanya lagi. Ya. Kan ini di kontrak perkulian, keterlambatan perkulian maksimal 10 menit. Nah, kalau dari teman-teman ada kendala sinyal seperti itu, apakah masih bisa diperbolehkan untuk mengkuti kuliah atau bagaimana gitu? Ya, begini. Kita kan kalau, ini kalau sinkron ya. Kalau kita kuliah sinkron seperti ini, seperti tadi saya sudah, kalau dosen sudah standby, kemudian memang jadwal perkulian seluruh jam 10. nah, itu kayak tadi itu saya bisa dapat tiga puluhan orang datang jam sepuluh. Kemudian jam sepuluh lebih itu masih ada yang masuk-masuk yang saya tidak tahu apakah itu karena sinyal atau karena memang terlambat. Nah, kita semua punya keterbatasan, tapi kan ada teman-teman yang pasti sudah masuk tuh. Nah, buat yang kesulitan sunyal, sunyal, buat yang kesulitan sinyal, itu kan bisa menginfokan pada teman-teman yang sudah masuk. Tolong diinfokan ke dosen bahwa ini saya sudah mencoba tapi belum berhasil-berhasil. Kayak tadilah ada yang ngasih tahu itu. Nah, itu otomatis akan, kita akan mempertimbangkan. Tapi kalau memang tidak ada keterangan sama sekali, nggak ada keterangan sama sekali, terus 10 menit itu saya pikir sudah cukup sudah cukup waktu ya maksudnya untuk waspada kalau kesulitan kemudian ngabari temannya itu saya pikir sudah cukup. Ya, jadi saya pikir kalau 10 menit nggak ada kabar dan nggak muncul ya itu yang akan kita anggap tidak akan bisa absen ya. Maksudnya itu akan saya anggap absen. Bisa dipahami kan maksudnya toleransi 10 menit itu cukup lah untuk kamu seumpama nggak bisa masuk ke room kemudian ngasih tahu temannya itu kan cukup toh. Insya Allah cukup. Ayo. Wih loh, 10 menit itu selama loh. Ya, kalau kalau kita luring kan memang kalau kita ada hambatan di jalan gitu susah ya. Tapi kalau daring ini kan bisa betul-betul akurat. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi kayaknya ada yang suara laki-laki tadi saya dengar. sudah tersampaikan tadi. Oh, sudah tersampaikan. Ya, oke. Oke ya, kalau gitu ini disepakati ya oleh kita semua ya. Ya, dok. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, ini tadi pertanyaannya kan. Apa jadwal perkuliahannya untuk IKGP. Nah, ini adik-adik. Jadi, karena kita itu ya ini ya situasi yang tidak menguntungkan ini jadi harusnya kita 14 kali pertemuan tau 1 semester itu. Tapi menurut kalendernya itu kita hanya bisa dapat 12 ya. Dengan karena perkuliahan terakhir itu di tanggal 4 Desember. Setelah 4 Desember kemudian Minggu Tenang. Jadi, otomatis kita cuma punya 12 kali pertemuan. Nah, untuk mid semester sampai ujian sisipan tanggal 19 sampai 30 Oktober itu kita seharusnya kalau semua berjalan lancar kita sudah ada 7 kali perkuliahan ya, atau ada 7 materi. Nah, ini apa namanya nanti kalau ada pertanyaan nanti kalau UTS sama UAS bahannya gimana? Nah, ini yang UTS tentunya bahannya ya yang 7 kali pertemuan itu atau 7 materi perkuliahan nah, kemudian nanti ujian akhir semesternya materinya semuanya. Ya, jadi bukan yang setelah UTS kebawa tapi semuanya. ya, itu mulai dari 1 September sekarang kita sudah mulai ya pengantar kuliah sejarah dan pengumuman prebden kemudian nanti tiap hari selasa ya jam 10 sampai jam 12 nah, itu kita sebelum meet bahannya tentang konsep-konsep prebden kemudian pendekatan-pendekatan pencegahan pada karies kemudian nanti setelah meet itu kita akan masuk ke risk assessment ya, baik pada karies maupun pada periodontal disease ya, dan itu nanti di akhir akan masuk ke rencana edukasi dan intervensi penyakit gigi dan mulut oke nah, untuk materi-materinya apakah ada yang mau ditanyakan belum dong belum ya apakah ada yang berkeberatan atau wah ini kayaknya saya materinya kurang ini saya minta yang lain kalau ada tidak dong tidak ya jadi anu aja ya apa diterima aja ya materinya itu ya kalau ada yang mau ditanyakan itu ada singkatan-singkatan itu apa ya, nanti jawabannya ya, besok kalau pas kuliah kita jelaskan oke yang singkatan-singkatan di materi tapi kalau singkatan-singkatan di dosen itu inisial jadi siapa dokter-dokter yang nanti akan memberikan kuliah disitu ada LH LH EW YP FRS atau FC kemudian ada juga BP dan RA nah itu adalah inisial-inisialnya ini jadi BP itu Bambang Priono YP itu Uni Pamar Gini C RA itu Rosa Amalia LH LH itu Listrianto Anindrio ya, bukanlah lelaki hebat kemudian EW itu Elastria Widita FRS tadi Fitrina Rahmadanti Siregar dokter Danti ya, sama dokter Fania Airunisa oke, ini saya ulang lagi ya LH EW LH YP LH FRS LH EW LH LH DP LA oke nah saya mohon nanti Eka ya Eka Anis sebagai PJ nanti dia saya tentunya untuk dosen-dosen selain saya akan mengingatkan beliau-beliau bila waktunya memang untuk apa namanya memberikan kuliah tapi saya juga mohon bantuan Eka Anis nanti juga karena kita semua sudah tahu jadwalnya nanti tolong ikut juga mengingatkan beliau-beliau apabila akan waktunya kuliah gitu ya Dek ya oke oke tim pengajar sudah nah sekarang kita masuk ke materinya oh iya sebelumnya tadi ada pertanyaan tentang praktikum ya nah praktikum nanti akan kita bahas di hari Kamis jam 1 sesuai jadwal nanti hari Kamis jam 1 sesuai jadwal kita jumpa lagi sinkron ya jumpa seperti ini untuk saya menjelaskan tentang praktikumnya ya tidak akan tiga timnya saya belikan sekarang tapi saya belikan video pas pas jamnya praktikum oke oh iya saya tadi lupa juga di bagian quiz tadi nanti jam 11.30 nanti kita untuk materi yang sekarang akan ada quiz di elok jadi nanti waktunya seharusnya 15 menit saja tapi itu saya buka setengah jam ya tadi seperti saya sampaikan tadi saya masih newbie di elok nanti kalau ada hambatan atau ada hal-hal yang perlu diperjelas nanti tolong saya di caberi ya jam 11.30 oke dokter oh iya ijin bertanya lagi untuk enrollment ke untuk elok yang nanti apa oh sorry sorry itu PSHG 5 2020 2020 baik dokter terima kasih udah dicoba PSHG capital PSHG angka 5 2020 oke ya wis nanti apa namanya coba nanti dicek lagi ya oke kita masuk ke materi dulu latar belakang adik-adik nah ini saya sering sekali menggunakan peta ini karena ini memang walaupun sudah ada perubahan tapi perubahannya tidak terlalu signifikan jadi peta ini menunjukkan menunjukkan tentang DMFT indeks DMFT atau apa indeks pengalaman karies nah indeks pengalaman karies ini kalian sudah pernah ini sudah pernah tahu DMFT belum adik-adik adik-adik